hai 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 guys bagi sama kemauan-makan hanya aku nemu salah satu menurut gua futak ini teman-teman aku nemu chicken katsu cuman dia tuh kayaknya agak premium gitu deh teman-teman Kenapa aku bilang premium karena satu menu paketnya nasi sama chicken katsu nya itu bisa ada 30-40 ribuan gitu berarti kan harganya lumayan ya teman-teman tapi ngabar gembiranya kalau kalian minimal beli 50 di suan berapa 75 di suan berapa aku beli tiga chicken katsu nya aja jadi cuma ketiti Rp15.000 teman-teman murah banget kan rasanya gimana kita deh bareng-bareng yuk pesanannya aku tuh beli di go food namanya katsu kage dia tuh di jalan semangat nih teman-teman mohon aku nggak bohong ya dan harga tiga chicken katsu itu Rp66.000 dan itu di promo aku cuma bayar Rp45.000 teman-teman asli nggak murah banget terima kasih ya go food aku beli yang tiga rasa teman-teman aku beli yang cheese garlic kalau black pepper nih aku buka wangi banget wow nih terapaknya teman-teman wih marik banget gak sih kita cobain yuk jadi ini tuh yang tengah tuh yang garlic rasa bawang putih taburan bawang putihnya ini tuh yang keju dan ini tuh yang black pepper aku coba deh teman-teman nih tuh susah guys harus ada bar bar makannya nih aku congel jadinya gitu teman-teman potongannya tuh mau yang tadi aku lihat agak susah karena dia motongnya nggak langsung teman-teman nih aku kasih satu ya nah tuh isi dagingnya tuh segini aduh salah nyolok ya nah tuh kalian lihat jadi kulitnya tuh crispy dagingnya tuh tebal dan udah ada rasa gurih asin gitu teman-teman karena ini aku coba ada rasa bawang putih karena rasanya gitu hmm enak teman-teman nggak salah sih kalau bintangnya 4,7 di bawah putih ternyata memang chicken katsu ala premium gitu loh teman-teman tapi jadi Rp15.000 ratunya murah banget ya teman-teman ayo cobain nih aku penasaran nih aku nih kasih tau-sauh socolannya teman-teman nih aku kasihkan nih aku nggak tau tau-sauh socolannya rasa apa aku coba buka dulu ya sekarang aja aku ngomongin di chicken katsu nya karena aku mau cobain satu-satunya rasanya gitu black pepper gimana itu nya gimana tanpa bumbu nih jadi aku cobain bumbunya dulu teman-teman aduh ini kayaknya bumbu olahan sendiri dan jadi ada rasa gurih-gurih kayak rasa jamurnya gitu tapi kayak semi-semi brown sauce juga terus ada rasa asam manis gurihnya itu enak banget loh teman-teman aku cobain makan setelah udah nyobain originalnya masing-masing ya enak bawahnya tuh kita dikasih nori teman-teman tuh rumput laut yang kering gitu aku cobain ya enak menurut aku rumput laut ini nggak hanyir ya kadang kan biasanya kalau makanan Jepang tuh suka ada agak hanyir-hanyir gitu kalau beliau ini enak enggak hanyir dan ada rasa gurih-gurihnya jadi dia tuh nggak rumput laut yang digoreng tapi dikasih bumbu gitu hmm enak aku gini teman-teman hmm hmm enak 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 hmm aku mau coba yang mana dulu ya aku coba yang black pepper dulu deh nih susah karena dia tuh motongnya nggak full gitu teman-teman jadi nanti kalau kalian pesan ini karena agak harusnya congkel gitu ya hmm oke aduh bener agak barbar teman-teman nggak boleh yang lembut-lembut gitu nih fantes dikasih garpunya alat makannya tuh yang pake alas hembak garpu gini nih jadi gampang oke teman-teman ini yang black pepper nih dagingnya sama tebalnya ya dan dia tuh ada black peppernya bumbunya gitu teman-teman gitu tuh kalian lihat hmm makan guys gitu hmm 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 teman-teman menurut aku sih black peppernya nggak berasa ya apa karena belum ya teman-teman rasa gurihnya sih sama-sama aja karena tipe ayamnya memang sama kalian mungkin semua jadi yang ngebena itu cuma bumbu taburnya aja teman-teman teman-teman aku makan lagi deh langsung segini ya hmm hmm enak jadi yang black pepper yang ini makannya harus langsung anggil ya teman-teman jadi yang black pepper lepas di tengah tengah itu langsung kemakan gitu hmm pakai robot lautnya hmm 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 enak 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 hmm yang terakhir aku mau cobain yang cheese nya original tanpa pakai bumbunya tadi hmm ini bumbu kejunya warnanya orang gitu loh teman-teman gak aku nih tuh orang-orang gini teman-teman aku pikir itu sambal ternyata nggak bumbu keju apa teman-teman hmm hmm tuh kulitnya the best crispy banget hmm menurut aku bumbu keju ini enak sih pedok banget dan bau-bau keju banget aku jujur bakal pecinta keju tapi kemurut aku nih kejunya enak dan dia tuh ngalasinnya nggak pelit guys tuh kalau liat hmm 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 coba liat hmm ada apa nih keju ya hmm kejunya tuh masih ada yang bulit-bulit gitu loh teman-teman jadi ada yang masih belum meleleh jadi pas masih masih ke mulut kayak melting-melting gitu hmm enak hmm hmm buat aku yang nggak terlalu suka keju ini tuh nggak keju-keju banget dan rasa kejunya tuh nggak bikin enak teman-teman jadi kalian kalau suka keju boleh coba nih ini juga enak teman-teman hmm aku mau coba pake sausnya dulu tapi sangat terlalu ditaburin si eh tuang ya kalau ditabur saus yang cocolannya aku penasaran aku pengen coba ini dan ini kalau kalian bisa cium teman-teman wangi bumbu sausnya itu wangi banget jadi kayak ada wangi-wangi sapi smoke-smoke gitu ada wangi-wangi tomatnya aku nggak ngerti kan ini racikan sendiri deh ah teman-teman yang ganti pake saus hmm hmm enak hmm jadi si crispy kulit ininya tuh pas ditaburin sama si sausnya itu teman-teman enak banget dan bumbunya gurih ya buat aku kayak bumbu stick-stick gitu tapi udah rasa tomat rasa gimana gitu enak gitu loh buat aku jadi kayak ngeblend gitu sama si cikan kacunya hmm enak 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 hmm hmm aku mau nyobain yang keju pake sausnya itu hmm enak teman-teman bener-bener sausnya bikin enak ya hmm aduh agak dicongkel susah ngeee oke teman-teman ini yang keju pake bumbu coklatnya nani hmm hmm enak teman-teman yang keju yang keju pasti lebih dominan kejunya jadi bumbunya tuh gak bikin rasanya kejunya hilang jadi ada asin dari kejunya gurih dari ayamnya terus norinya yang tadi aku makan rumput tahun ini teman-teman hijau-hijau ini sama bumbu coklat itu hmm enak banget hmm enak 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 hmm hmm aku mau coba ini yang black pepper ya aku gigit ini ini teman-teman yang black pepper sama sauce coklat ya hmm hmm ini menurut aku yang black pepper itu lebih keluar saat kamu tuangin sama bumbu coklat yang tadi jadi kayak berasa makan stick gitu loh teman-teman hmm enak 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 menurut aku ini chicken katsu yang untuk harga premium sih enak dan hmm apa ya masih untuk harga wajar sih teman-teman jadi kalian bisa coba yang gitu loh karena aku aku tuh senang makanan yang premium tapi yang harganya murah dan enak gitu loh jadi semua orang bisa beli dan aku pun senang juga makanan murah yang enak yang aku senang review hmm ini enak teman-teman untuk kita coba-coba boleh nih namanya katsu kage di jalan seman nanti aku tulisin oleh alamat dimana dan dia tuh gila promonya ayo teman-teman ikutan juga kayak aku biar aku bisa nyobain makanan yang kayak gini dan rasanya enak harganya murah dan pulutku kenyang hmm enak oke teman-teman sekian lupa aku kali ini jangan lupa like share comment dan subscribe ya channel kemana-mana makan jangan lupa follow instagram aku juga di kemana-mana makan91 untuk review kuliner lainnya see you next mom bye bye